Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 35.295 orang. Jumlah pasien meninggal dunia menembus angka 2.000 orang, sementara 12.636 lainnya berhasil sembuh. Dari pemeriksaan sebanyak ini, kita mendapatkan data konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 979. Sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang. Kalau kemudian kita teliti lebih lanjut, besaran angka ini kita lihat pada beberapa provinsi yang masih cenderung tinggi, di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan ada 297 kasus positif baru, meskipun juga dilaporkan ada 112 kasus yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, hari ini menambahkan kasus konfirmasi positif sebanyak 141 orang dan tidak ada laporan yang sembuh pada hari ini. Kemudian DKI Jakarta, 128 kasus baru dan 144 kasus sembuh. Kalimantan Selatan, 69 kasus baru dan 36 kasus sembuh. Sumatera Utara, 45 kasus baru dan 12 kasus sembuh. Data selanjutnya dari provinsi ini, kita mendapatkan 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 9 provinsi dengan kasus 0, artinya tidak ada laporan kasus baru. Hal-hal yang cukup mengembirakan di antaranya Sumatera Selatan, meskipun hari ini melaporkan 42 kasus baru, dilaporkan juga 55 orang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Barat, hari ini melaporkan 11 kasus, ini lebih rendah dibanding kemarin, dan melaporkan kasus yang sembuh ada 44 orang. Kalimantan Barat, hari ini tidak ada kasus baru, tetapi ada dilaporkan 7 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci lebih lanjut pada masing-masing provinsi, sebagai contoh misalnya Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, spesimen yang kita terima lebih banyak spesimen dari hasil kontak tracing. Terima kasih telah menonton!